Intro Terima kasih pemirsa ada masih bersama seputar Anyus Gorontalo Pemirsa ribuan penonton memadati perempatan Jalan 2 Susun depan kantor Nasdem Gorontalo demi menonton pertandingan tim Nas Kesayangan Indonesia melawan Uzbekistan dalam laga Piala Asia U23 Meski arus selalu lintas terhenti selama pertandingan para pengendara yang melintas tidak keberatan dan malah ikut nonton Masyarakat Gorontalo bersemangat nobar sepak bola di depan kantor DPW Nasdem Gorontalo melalui layar videotron di tepi jalan Mereka rela berdesakan untuk menyaksikan semifinal antara tim Nas Indonesia dan Uzbekistan yang berlangsung di Qatar Meskipun arus selalu lintas terhenti pengendara tidak protes dan bahkan ikut menonton bersama Nobar ini diselenggarakan oleh DPW Nasdem Gorontalo dengan menghindari komersialisasi yang merugikan pihak tertentu Penyelenggara berupaya menjaga sterilisasi atribut partai seperti bendera dan logo untuk menghormati hak siar yang dimiliki MNC Group dengan tujuan memfasilitasi masyarakat Gorontalo untuk menonton sepak bola Piala Asia U23 Intinya kita berusaha untuk merespon euforia masyarakat yang penuh antusias untuk bagaimana menyaksikan kemenangan, kemenangan tim Indonesia pada malam hari ini Pak, disitu kan ada banyak bendera part itu Ya, tentunya kita harus menghormati pihak MNC sebagai pemilik hak istimewa ya, siaran sehingga kita harus menggulung Kita di Nasdem Tower makanya player kita, semua player kita hanya ada MNC Group Jadi tidak ada logo partai Bendera-bendera kita, kita gulung kita ini, neon box kita yang logo-logo partai kita matikan karena kita sangat menghormati Artinya kebaikan hati MNC Group harus kita apresiasi dengan ya cara-cara tidak bisa ada komersialisasi Sebelumnya pihak penyelenggara telah berkoordinasi dengan MNC Group Gorontalo untuk izin siaran dan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama nobar Dari Kota Gorontalo, Faradila Alim, Ainews melaporkan